BATU PENGGILINGAN TEBU Dan kemungkinan itu adalah peninggalan dari abad ke-17 Saya langsung koordinasi ke Dinas Kebudayaan Dari Kepala Dinas Bang Iwan Henry Wardana Langsung memerintahkan para staffnya Untuk bisa turun langsung ke situs-situs yang telah saya tunjukkan Dan ke depannya bisa ditelit-letit lebih lanjut Supaya bisa diketahui batu itu berasal dari mana Dan dari tahun berapa Dan ke depannya saya minta kepada Kepala Dinas Kebudayaan Semoga batu itu bisa diselamatkan Dalam arti kata batu itu bisa secepatnya dieskavasi Dan ditaruh di tempat yang memungkinkan Sambil menunggu perkembangan Untuk revitalisasi bangunan gedung tinggi atau Tanjung Os Yang batu tadi memang kita semua wajib melestarikannya Itu memang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 2010 Tentang cagar budaya Setiap ada benda yang memiliki nilai sejarah Dan masuk kriteria cagar budaya itu Pemerintah daerah wajib melestarikannya gitu Ya kita dari Dinas Kebudayaan Sama-sama dengan masyarakat Akan kita menyelamatkan Batu ya Batu penggilingan tebui tersebut Dan rencana kita akan mencari lagi Katanya ada lagi satu lagi Di sebelah arah barat ya Mungkin nanti kita sama-sama nanti akan melihat Mudah-mudahan ketemu gitu loh Nah itu Ini bagian dari pelestarian di kawasan Condit lah Termasuk Tanjung Os Itu tetap dari Dinas Kebudayaan kami Tetap melestarikan itu Karena sesuai dengan SK Gubernur tahun 1974 Mengenai kawasan Condit sebagai kawasan cagar budaya Demikian Pak Terima kasih Sampai dengan saat ini saya masih terus bergerak Untuk mencari peninggalan-peninggalan bersejarah Khususnya yang ada di Keluran Gedong Pertama yang paling utama itu adalah bangunannya sendiri Yaitu bangunan Gronefeld Tanjung Os Disitu juga masih bisa kita temukan sebuah batu Meja batu Dan itu juga kemungkinan dari abad ke-17 atau abad ke-16 Dan yang kedua adalah batu penggilingan tebu Kita temukan juga terpendam di trotoar yang ada di Jalan TBS Matupang, wilayah Keluran Gedong Dan mungkin nanti ada lagi benda-benda bersejarah Yang merupakan bagian dari Tanjung Os Mudah-mudahan saya bisa menerima lagi informasi-informasi dari masyarakat Dan bisa kita telusuri Mudah-mudahan batu-batu yang diinformasikan oleh warga itu Benar masih ada Dan memang bagian dari sejarah yang ada di Tanjung Os Jadi kegiatan ini bukan hanya untuk kita mencari Tapi juga kemungkinan kita akan menyelamatkan dan mengekskavasinya Saya dipanggil Pak Nai Ya umur 70 tahun kurang lebih Yang tinggal di kampung Gedong Saya jadi anak kampung Gedong asli Nah sebelum ini ada forum Forum nih Forum rumah Gedong Bersatu Bersatu Saya ingat Bukan imen Ada ngimpi Ada batu Bolong-bolong di dekat rumah ajib mata Saya Ingat saya gitu Cuma itu Nah kemari-kemari-kemari tahu-tahu menyebar Ketemu lah itu batu Wah ini yang impian saya Jadi masih ada saksinya Saya ngomong begitu Sebelum ini dibentuk Forum Gedong Bersatu Saya udah dapet ilamat Impian lah Kalau ngimpi kan boleh dibilang bener Atau kagak Apakah kenyang tidur Gue bisa Tapi dengan kenyataannya memang ada Saya bersyukur juga Dapet lagi begitu itu Dapet lagi Oh itu ada lagi batunya Timpalannya Di sebelah seberang Posisi dimana aja disebutin Nah sekarang Nggak tahu posisinya kan Lanjung Barat aja Nah tahu-tahu sekarang ada Satu di pinggir kali Satu di pinggir kali Yang sekarang ini Kita tunjukin Ini nih Ini pasti ada di sini Nggak jauh dari Dia jatuhnya ini Karena dulu tebing Mungkin jatuh ke bawah Ke urutan Nah Yang satu lagi Yang tadi itu Di rumah bapak Nah itu aja Jadi apa yang saya kata Ini kita kata ngimpi Ya bukan Kita kata kagak Kenyataan Ada Itu aja Nah selanjutnya Bapak Naik Ini apakah Akan dapat lagi Informasi Bapak Naik ini Tentang sejarah Apa Benda-benda yang ada Di gedung tinggi ini Apakah Pasti akan Selalu menelusuri Atau akan Ada pemasukan Dapat lagi Informasi Atau gimana Insya Allah Saya juga akan Apa Insya Allah Ada Ada Nggak tahu waktu kapan Tinggal kita nunggu Waktu aja Asalkan betul-betul Kita niat kita baik Semua Masyarakat gedung Baik Keluarga semua Baik Ya enggak Nah kita Berikan Banda Allah Mohon dibantu Untuk kita Jalan sebenarnya Sejujurnya Apa yang kita niatin Biar berhasil Nggak lupa Tidak mohon Kepada Allah Itu aja Yang terakhir Ini kan Dewan Kota Pak Dhani Lagi memperjuangkan Gedung tinggi Yang sudah terbengkalai Sampai sekarang Sampai 50 tahun Lebih Harapan Pak Benai Itu bagaimana sih Dengan adanya Pak Dhani Dekot ini Untuk Mau mengembalikan lagi Gedung tinggi Harapan Pak Nah itu bagaimana Senang atau enggak Mengharapkan lagi Nggak kembalinya lagi Itu Bangunan sejarah itu Oh ini sangat Mengharapkan Kenapa Adanya Dhani Asli Gedung Menjadi Dekot Jakarta Timur Ini kesempatan sekali Kalau pakai logika Kebetulan Ada nakoda Perahu kita Ada nakoda Ada penumpang Ya enggak Ada bahannya Yang buat Masukkan ke perahu kita Kenapa kok enggak Kita bersyukur Adanya Pak Dhani Dewan Kota kita Lihat situ Batu ada Tahun berapa Ya kira-kira Tahun Tahun 80an Masih ada Mirip situs yang Sebelah mana Batunya Yang Gedung Atau yang di Tadi itu Tanjung Barat Yang Gedung Yang tadi Presis itu Sekarang Baru 81 Haji Rojali Samsudin Siap Terima kasih Terima kasih Terima kasih